Pria merokoknya ini datang ke Indonesia dan stay di Indonesia kalau bisa itu lebih dari satu bulan Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyadivi Ovisia bersama ku Aisyadivi di Meroko Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya Semoga Allah selalu melindungi kalian dari mara bahaya, dari virus-virus yang jahat Amin, amin, ya robbal alamin Di video kali ini aku mau sharing request dari beberapa dari kalian Yaitu tentang tipe-tipe priam merokok yang serius untuk menikahi kalian Atau ciri-ciri Aku curhat dulu, sebenarnya aku tuh dulu waktu single ya Jarang banget sih chatting dengan pria merokok ya Cuma ketika di facebook itu ada beberapa pria merokok Cuma gak deket banget gitu loh ya Jarang chatting, cuma berteman disitu tapi gak chatting sampai sedekat itu ya Lalu ketika aku kenal dengan suami itu aku mulai males chatting dengan pria-pria merokok ya Karena sudah kenalan dengan suami ini kan, tak aruh dengan suami Tapi isi dari video ini, ini poin-poin yang sekiranya ini ciri-ciri pria yang serius ya Khususnya pria merokok yang kalian cintai tentunya Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke social media yang kalian punya Poin yang pertama, ciri-ciri pria yang serius Khususnya pria merokok yaitu Konsisten dan kongren Konsisten ini dia gak berubah-rubah Orangnya gak pelin-pelan Dulu di video sebelumnya sifat dan karakter pria merokok Aku sudah share ke kalian bahwa Ya banyak sih pria merokok yang pelin-pelan Tapi aku harap Pria merokok yang kalian kenal ini Orangnya gak pelin-pelan Ya mungkin ada sebagian Besar juga ada yang gak seperti itu ya Ini contohnya ya Ketika pria merokok ini Bilang ke kalian Ingin menikahi kalian gitu Ya insya Allah semoga aja ya Pria merokok yang kalian cinta ini Benar-benar menikahi kalian Misalkan dia bilang mau ke Indonesia Itu benar-benar terjadi ya Meskipun hanya rencana Yang aku tahu sih ya Cara berpikir laki-laki merokok ini Mereka itu gak berani untuk berjanji Seperti suami aku sih dulu juga gitu Dia gak berani berjanji Tapi ketika dia merencanakan sesuatu Itu benar-benar akan dilakukan Ya aku harap Pria merokok yang kalian cintai ini Konsisten orangnya ya Gak pelin-pelan Lalu kongreng Kongreng ini adalah Perkataan yang dia katakan kepada kalian itu Selaras dengan perbuatan ya Intinya sih dia orang yang jujur ya Gak yang tukang bohong gitu Aku harap seperti itu Contohnya aja gini Ketika pria merokok ini Ngomong ke kalian Sharing bahwa aku ini Seorang hafidh quran Misalkan Jadi dia tuh benar-benar Membuktikan Kayak dia punya ijasa Apa gitu Kalau dia tuh hafidh quran Jadi gak sembarang ngomong Saya ini dokter Ya jadi harus dibuktikan Kalau dia ini seorang dokter Misalkan saya ini kalau di rumah Suka bantu-bantu orang tua gitu Ya sedikit-sedikit bisa dibuktikan Melalui video misalkan Membantu ibunya atau bapaknya Jadi gak cuma ngomong doang gitu ya Lanjut Poin yang kedua yaitu Pria merokok ini akan memperkenalkan kalian Dengan keluarganya Orang tuanya Dan juga saudara-saudara kandungnya Jadi dia ini gak sembunyi-sembunyi ya Ketika berhubungan dengan kalian Dari keluarganya Ya aku harap Ketika kalian ini kenalan Ta'aruf ya Selama beberapa minggu gitu Dia fix Suka dengan kalian Aku harap Si pria merokoknya ini mau Memperkenalkan Ibu dan bapaknya ya Ibu bapaknya Saudara-saudara kandungnya Minimal kan kalian kenal Dan juga Kalau bisa Kalian juga memperkenalkan Orang tua kalian Jangan takut guys Jangan takut Orang tua menolak ya Ya Apa salahnya Hanya memperkenalkan Ini loh si pria merokok ini Ke orang tua kalian Jadi Antara orang tua Si pria merokok ini Dengan orang tua kalian Itu saling tahu Saling tahu wajahnya Lalu poin yang ketiga Ciri-ciri pria merokok yang serius Ini dia punya tujuan Dan visi yang jelas Ketika ta'aruf ya Ta'aruf dengan kalian Aku harap sih kalian Metode perkenalannya Lewat ta'aruf ya Enggak pacaran Karena memang Sebenarnya ya Laki-laki merokok yang Baik agamanya Itu dia enggak mau loh pacaran Enggak mau pacaran ya guys Dia itu lebih suka Ke ta'aruf Daripada pacaran ya Jadi ketika dia Menyukai kalian Pria-pria merokok ini Dia punya tujuan yang jelas Untuk apa Dia menikahi kalian ya Yang pada umumnya kan Menikah itu Untuk ibadah tentunya ya Untuk ibadah Untuk rumah tangga Untuk memiliki keturunan Juga ingin membahagiakan Pasangannya kalian Kan gitu Tujuan umum Ya aku harap Si pria merokok ini Punya tujuan dan visi Visinya itu Ya seperti itu Ketika dia misalkan bekerja Ini nantinya Bekerjanya untuk Untuk siapa Untuk dirinya sendiri Atau untuk Warganya Karena juga banyak sekali Ya pria-pria merokok Yang sudah lama berkeluarga Itu yang pikirannya Masih kolot Kolot ya Aku harap si Pria merokok yang kalian cintai Enggak seperti itu Kolot dalam arti ini Ketika dia bekerja ini Uang yang Dia hasilkan buat bekerja itu Masih diirit-irit Gitu loh guys Selanjutnya Poin yang keempat Jadi Jadi pria merokok yang Kalian cintai ini Kalau bisa ya Dia itu menuntun Kalian ke arah-arah yang positif Ketika chatting Ketika ta'aruf Enggak minta yang aneh-aneh Enggak minta foto-foto yang aneh Yang seronok Atau chatting seronok Kalau bisa Si pria merokok ini Dia yang membimbing kalian Dalam hal-hal agama Yang Ya hanya mengingatkan Misalkan Berhijab Pakaian kalian itu Sering diingatkan Harus begini Gitu kan Ke arah yang positif Tentunya ya Aku harap sih Kalian Mendapatkan Calon Suami Pria merokok yang Pengetahuan agamanya Bagus Poin yang kelima Si pria merokok ini Kalau bisa Dia orang yang transparan Ya Terbuka kepada kalian Contohnya aja Ini Ketika udah kenal Beberapa Hari Udah fix Ini ya Dengan kalian Kalau bisa Dia tuh share Sosmed Saudara-saudara kandungnya Nah Supaya apa Ketika dia sibuk Enggak bisa menghubungi kalian Nah Kalian bisa menghubungi Saudara kandungnya Nah Si do ini Ngapain Dua hari Enggak chatting Misalnya gitu Kalau kalian tanya Ini sopan gak Ini bener-bener Sopan Menanyakan Kabar Seseorang yang Kalian cintai Kepada Saudara kandungnya Ini sesuatu yang Sopan Karena kalian ingin Tau kan Biasanya Setiap hari chatting Itu kok Kenapa gak chatting Misalkan Ya kalian Kalau bisa sih Si doi ini Share juga Sosmed Saudara-saudara kandungnya Khususnya yang perempuan Ya bisa juga Terbuka Mengenai Kerjaannya Gimana Atau dia kuliahnya Seperti apa Orang tuanya Seperti apa Kebiasaannya Setiap hari Seperti apa Di rumah Kan kita gak tahu Kebiasaannya Ada sih Salah satu Subscriber tanya Kak Cowok aku beberapa hari Tuh gak chatting Dengan aku Kemana ya kak Ya sibuk ya kak Kalau tanya ke aku Bener-bener gak tahu Guys Kalau aku bisa jawab Hanya kemungkinan Kan Jadi orang yang tepat Ditanyai itu adalah Saudara-saudara kandungnya Jadi kalau bisa Si pria morokoy yang kalian cintai Ini orangnya terbuka Transparan ya Selanjutnya Poin yang ke enam Si pria morokoy ini Kalau bisa dia itu Memperlakukan kalian Sebagai partner Partner dalam ta'ruf Insyaallah Untuk menikah nantinya Dan juga Peduli Peduli dengan kalian ya Karena memang cukup banyak Si pria morokoy ini Yang cuek Yang hanya Kalau misalkan sibuk itu Ya sudah sibuk Pergi gitu aja Enggak Ngomong-ngomong Ke kalian Misalkan Ada yang seperti itu Tipenya ya Tipe yang menyebalkan Itu Kalau misalkan sibuk Enggak bilang-bilang Gitu kemana ya Ya kalau bisa Dia peduli dengan kalian Ya karena Dia sudah bilang ke kalian Mencintai kalian Ingin menikahi kalian Kalau bisa Dia peduli dengan kalian Ya kalau misalkan Dia sibuk Kerja dimana Gitu ada urusan keluarganya Seharusnya dia Bilang ke kalian Nah itu Contoh dari peduli Ya Bagi orang-orang Moroko Atau Cowok Moroko Kalau disini itu Pedulinya Enggak sempet Enggak se ekstrim Pria Indonesia Kalau pria Indonesia Kan bilangnya Lagi ngapain Sudah makan belum Gitu kan Disitu Jarang nanya Kayak gitu ya guys Selanjutnya juga Memperlakukan kalian Sebagai partner Ya jadi Setidaknya Kalau dia itu Sudah fix Dengan kalian Ya dia Enggak chatting lagi Dengan cewek-cewek lain Gitu Yang aku Tahu sih Ya si pria Moroko Ini kalau sudah fix Ya sudah fix Dengan satu cewek Dia itu Enggak akan chatting Dengan cewek-cewek lain Tapi memang ada Tipe cowok Yang Yang Ya yang gitulah ya guys Udah fix di satu cewek Tapi masih cari yang lain Masih Suka chatting-chatting Dengan cewek lain Sedangkan Ketika kalian chatting Dengan cowok lain Teman kalian sendiri Dia cemburu Ada yang seperti itu ya guys Ya aku harap Si cowok ini Dia itu Peduli Dan memperlakukan kalian Selayaknya partner Untuk menjadi calon Istrinya Pria Moroko tersebut Selanjutnya Poin yang ketujuh Ketika si pria Moroko Ini sudah fix Dengan kalian Dia akan meminta kalian Untuk memikirkan Pernikahan Yaitu Rencana pernikahan Ya Menikahnya akan dimana Di Indonesia kah Atau di Moroko kah Ya Dan juga Sebelum menikah Juga akan Ya mungkin akan Membahas tentang Melamar Ya melamar Karena melamar ini Dulu Contohnya aku Kita kan sama-sama Gak pernah ketemu Jadi cara melamar Suami aku dulu itu Dengan cara Video call Jadi Keluarga suami Dengan keluarga aku Saling ngobrol Terus meminta Minta aku Untuk menjadi istrinya Nanti Itu proses melamar Dengan video call Ya pakai video call Karena kita belum pernah bertemu Aku kenal suami itu Di muslimah Muslimah.com Ini aku mau Ngasih saran ke kalian Ya kalau kalian Sudah fix Dengan si pria Moroko ini Kalau bisa kalian Jauh-jauh hari Merencanakan pernikahan Ya karena Memang pernikahan Beda agama itu Ribet banget Ya Dokumennya ribet Dan akan Mengeluarkan Banyak biaya Ya Ya kalau bisa Kalian sudah Memikirkan itu Ketika sudah fix Melamar Nah Sebelum melamar itu Kalian sudah Sebenarnya sudah Punya rencana Nanti nikahnya itu Seperti apa Dokumennya nanti Seperti apa Ini aku saranin aja Untuk pria Morokonya Kalian bisa Ngomong ke Calon kalian gini Kalau bisa Si pria Morokonya ini Datang ke Indonesia Dan stay di Indonesia Kalau bisa itu Lebih dari Satu bulan Karena memang Free visa Untuk warga Moroko Ke Indonesia itu Hanya 30 hari Ya selanjutnya Dia harus Ke kantor Imigrasi Kalau bisa Lebih dari Satu bulan Karena kalau Datang dan Stay hanya Satu-satu bulan Itu gak cukup Ini pengalaman aku Gak cukup Kalau bisa Stay Dua atau Tiga bulan Ini kalau bisa Ya guys Oke guys Jadi segitu dulu Poinnya ada Tujuh poin Ciri-ciri Pria Merokok Yang serius Untuk menikahi Kalian Ini khusus Untuk pria Merokok Karena kan Kalian Request ini ya Cowok-cowok kalian Orang Merokok Oke Semoga Videoku ini Bermanfaat Kalian boleh Share Ke social media Kalian punya Mungkin teman-teman Kalian ada yang Punya Pacar Atau Calon Atau teman Orang Merokok Yang lagi Jadian Boleh lah Boleh sharing Oke See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax